Nah ini kita gunakan lampu ini ya Lampu Philips, lampu driver Jadi 13 watt ya 13 watt Nah ini lampunya langsung menyala Ini dia ada lampu indikator Dan ini lampu utamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Irfandi Anwar Tutorial Nah bro, beberapa waktu yang lalu saya ada membeli Satu buah inverter Ini inverter yang kecil menurut saya Dengan dayanya 150 watt ya Jadi untuk inverter ini Dia menggunakan tegangan 12 volt DC Jadi inverter ini bisa digunakan Untuk menghidupkan lampu ya guys Lampu yang kecil seperti ini Disini saya menggunakan lampu Philips ya Untuk mengetesnya Ini dia lampu Philips 13 watt Lampu rumah Nah untuk data sheet inverter ini Ini ya gambarnya Bisa diperhatikan gambarnya Dia inverter ini Ini dia high frequency Atau frekuensi yang tinggi Jadi inverter ini tidak cocok Digunakan untuk yang bersifat Digunakan untuk yang bersifat Dynamo ya Seperti kipas angin Blender Atau gerinda ya Pokoknya yang ada dynamo nya Itu tidak bisa digunakan Nah untuk selanjutnya Langsung saja ya kita Uji Disini saya menggunakan Dua buah capit buah ya Jadi disini ada dua buah lubang ya Ini VCC Ini inputan ya Inputan VCC Dan grounding ya Atau min Atau min Di tepatnya Sang kabel Kita akan mengutinya Nah bro Untuk pemasangan inputnya Ini sudah beres Jadi saya akan menjelaskan ya Cara pemasangan outputnya Atau keluarannya Disini dia ada beberapa Pilihan Dan pertama ini Com Dan ini Kita pilih Tegakan keluarnya ya Jadi disini kita sesuaikan saja Seperti PLN ya Seperti listrik PLN Yang ada di rumah kita Berarti di rumah kita Menggunakan 220V ya Jadi kita ambil dari sini Dan dari sini Jadi kalau untuk yang lainnya Biarkan saja kosong ya Ini saya pasangkan ya Di tempat dudukkan lampunya Nah bro Sudah seperti ini Untuk link pembeliannya Sudah ada di kolom komentar ya Silahkan kalian klik saja linknya Link pembelian modul ini Nah ini kita gunakan lampu ini ya Lampu Philips Lampu driver Jadi 13W ya 13W Nah bro Disini Saya menggunakan Baterai pack 12V ya Jadi kalian boleh juga Menggunakan Aki ya Atau aki kendaraan Aki sepeda motor Atau aki mobil Tidak masalah Kita pasang Ini kabel hitam Untuk min Ini merah positif ya Nah ini lampunya Langsung menyala Ini dia ada lampu indikator Dan ini lampu utamanya Nah coba Saya mendekatkan lighting ruangan Dan satu lagi ya Inverter ini Kita tidak bisa mengukurnya Menggunakan multitester ya Jadi untuk multitester Biasa seperti ini Kita tidak bisa mengukurnya Dia akan keluar nilai 0 12V ya Ini bukan rusak ya Bukan rusak Tapi frekuensi Si inverter ini Sangat tinggi ya Jadi tidak bisa digunakan Untuk mengukur Menggunakan multitester Yang biasa Seperti ini Dia ada multitester Multitester khusus Di atas menggunakan Test pen Ini menyala ya Lampu indikatornya Nah Dia yang Ini tidak menyala Yang sebelah ini menyala ya Dia cuma sebelah menyala Jadi sekali lagi Untuk link pembelian Sudah ada di Kolom komentar ya Jadi untuk kalian Yang hobi-hobi memancing Ataupun hobi Ataupun yang jualan ya Di malam hari Ini inverter ini Menurut saya sangat cocok Untuk digunakan sebagai Penarang ya Cahayaan Dari sergi harga ini Cukup murah Cuman Rp76.000 Dan bentuknya kecil ya Sangat Mantap Dan konsumsi dayanya Atau Arus yang digunakan ini Kecil Jadi hemat energinya Tentunya Nah bro Disini saya mau mengukur Konsumsi arus ya Arus standby Pada inverter ini Ini saya putar Rank selektor 20A Oke bro Kita akan menguji Kita lihat Berapa konsumsi arusnya sih Waktu standby Nah ini sangat kecil ya Ini 0,06 Sangat kecil Konsumsi arusnya Jadi ini bisa dibilang Ini hemat baterai ya Coba kita Nyalakan lampu Berapa konsumsi Di saat lampunya hidup Nah ini Lampu menyala Berarti konsumsi ampernya 1 amper ya 2,23 amper ya Berarti ini Menurut saya Jadi ini bisa dibilang Ini bisa hemat baterai ya Nah Untuk arusnya Langsung drop ya Di saat kita Matikan lampu Di saat kita Nyalakan lagi Arusnya baru naik Ini kebetulan Di tempat saya Cuma ada 1 buah lampu ya Jadi saya Tidak bisa menguji Yang lebih jauh Tapi tidak apa-apa Ini akan saya buat Video selanjutnya Jadi video selanjutnya Akan saya buat Ini lebih rapi lagi ya Gis ya Ini akan saya tarik kabel Di ruangan ini Jadi di ruangan ini Saya akan menggunakan inverter ini Untuk pencahayaannya saja Oke lah bro Mungkin cukup sekian video kali ini Bagi kalian menyukai video ini Silahkan like dan komen di bawah Apabila mau bertanya Dan satu lagi Jangan lupa Klik tombol subscribe-nya Dan klik logo loncengnya Dan sekali lagi Untuk link pembelian inverter Sudah ada di kolom komentar Linknya silahkan di klik saja Oke bro Bye bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Selamat menikmati